Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita akan melanjutkan materi Bapak Inggris kita yaitu tentang comparative degree Dari kata comparative degree terdapat kata compare Compare itu artinya membandingkan Nah, di comparative degree ini yang kita bandingkan yaitu dua benda Dua benda ini bisa saja satu bendanya satu benda yang ini bisa saja dia lebih bisa saja dia kurang dibandingkan benda yang lain Ada dua benda yang benda satu ini bisa saja letaknya lebih atau bisa juga kualitasnya kurang dibandingkan benda yang lain itu maksudnya Dan di dalam comparative degree ini ada ketentuannya yaitu kita tambahkan suffix er atau kita tambahkan kata more di depannya Bagaimana cara menentukannya? Seperti ini Kita lihat syllable dari suatu kata Syllable ini bisa diartikan maksudnya berapa kali kita mengucapkan satu kata itu Itu secara simpelnya ya Contohnya seperti ini Misalnya nama Miss Rizky Oke, dari kata Rizky itu ada dua syllable Rizky ada dua syllable Atau dari kata Jumadi ada berapa syllable? Ada tiga syllable? Jumadi ada tiga syllable Pertentuannya seperti ini Jika dia satu syllable Dia ditambahkan suffix er Suffix itu artinya akhiran Jadi satu kata itu kita tambahkan akhiran er Akan tetapi Jika syllablenya dua atau lebih Maka kita tambahkan kata more di depan katanya Contohnya langsung saja ya Miss mau pakai kata sifat di sini Mau pakai adjective Yang pertama yang satu syllable Miss mau pakai kata big Big Hanya satu kali Big Nah, jadi kita pakai ketentuan yang pertama Yaitu ditambahkan akhiran er Di belakang kata big Jadi dari big menjadi bigger Karena ditambahkan er di belakangnya Contoh kalimatnya seperti ini My house is bigger than yours Rumahku lebih besar dibandingkan rumahmu Contoh yang kedua Penggunaan dua syllable atau lebih Di sini Miss mau pakai kata beautiful 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 Ada tiga syllable Maka kita menggunakan ketentuan yang kedua Yaitu menambahkan kata more di depannya Berarti dari kata beautiful Menjadi more beautiful Cantik menjadi lebih cantik Contohnya My friend is more beautiful than me Temanku lebih cantik dibandingkan aku Nah, jadi dari yang peraturan pertama Dan peraturan kedua Itu bisa saja dia lebih Bisa saja juga kurang Tapi yang di contoh yang pertama Berarti lebih besar Bigger Contoh yang kedua Lebih cantik More beautiful Oke Sekian dari Miss Untuk penjelasan comparative degree Jika ada pertanyaan Silahkan langsung komen di bawah Atau langsung Wa aku miskiki saja Oke Sekian dari Miss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax